Assalamu'alaikum Waalaikumsalam Terlalu semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Satu Laras Salam Satu Bi Salam Cedor Dari CV Asador Toko Senapan Angin Terbesar kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin? Ingat CV Asador Oke hari ini kita akan menjawab pertanyaan Atau permintaan dari kawan-kawan Yaitu Bocap Predator Marauder Eh bukan Bocap Bukan Bocap Predator Marauder Nah permintaan yang sangat unik Predator kok Marauder Tapi di CV Asador Apa yang tidak buat loh gitu loh Oke Jadi kita buat Predator Tapi bisa juga Marauder Jadi kita akan Ini Sama Ini Jadi ini bagaimana caranya mengganti Predator jadi Marauder Dan Marauder menjadi Predator Oke Jadi satu senapan Satu senapan itu kita Kamu beli satu senapan sama juga dengan beli Dua senapan Oke Kalau kamu mau gaya-gaya pakai Predator Tinggal ganti popornya Atau Kalau mau ganti menjadi Marauder tinggal ganti popornya menjadi Marauder Jadi untuk dirimu yang suka bergaya-gaya Oh bedelmu Piro Bro Dua ya Walaupun bedelnya cuma satu Tapi sebelumnya kita akan jelaskan speknya ini dulu Moga mas Oke saya jelaskan sedikit spek dari Predator Marauder Malabar ini Dari mulai larasnya dulu Nah ini larasnya ini sudah menggunakan Laras H2S Super Panjang 60 cm OD13 Alur 12 Oke Untuk jarak akurasinya Pak Bos Ini jarak 50-60 meter Groping rapat Oke Satu lagi ada kemarin yang komen Om saya berlima labar Katanya larasnya H2 Tapi kok disitu gak ada mereknya larasnya H2 Setelah kami copot Oke kita jawab Satu masalahnya Bisa jadi karena saat kita Membubut Itu mereknya ikut kena bubur Atau bisa jadi Kalau larasnya di depan Karena ini memang larasnya panjang ya Itu kepotong karena mereknya di depan Seperti itu Kemungkinan ketiga Ada lagi kemungkinan yang lain Tapi tetap ini kita garansi bahwa ini tetap larasnya H2 Bukan yang lain Oke Oke Selanjutnya ini tentang tabung Tabungnya ini menggunakan tabung dural OD38 Untuk kapasitas angin amannya di 2700-2800 PSI Mantap Oke Untuk jumlah tembakannya ini sering ditanyakan oleh teman-teman Untuk kapasitas angin seperti itu Nah untuk 2700-2800 PSI itu kalau buat setelan slow Buat small game itu bisa 30-40 kalian bisa Kalau buat di game paling 20-30 atau 25 itu paling udah habis Seperti itu teman-teman Kalau slow ini kemarin kita coba Tapi buat slow ya Slow ya Itu bisa 50-60 lebih Itu slow banget itu Oke Oke Tapi ini ruang redaknya besar sih Jadi tergantung pada seleramu Kalau mau selera besar ya Bisa diperbesar Ada setelan powernya juga Oke kita lanjut untuk camber Camber ini menggunakan dural seri 7 Dengan garapan full CNC Jadi ini senapan ini full CNC Kawan Bukan semi CNC Atau mungkin malah non CNC Nah non CNC Di CVI Sodor sudah tidak menggunakan yang non CNC Dalaman sudah stainless ini Oke Mantap Ini memberkannya ini loh Semuanya full CNC Dan Standless Standless untuk dalaman Dan ini untuk triggernya menggunakan trigger match Mantap Untuk gripnya Kita menggunakan grip ori bro Grip ori Ori itu import Yuk Pokoknya seperti itu Oke Untuk safety triggernya Kita menggunakan klik pinggir Nah ini di chamber Klik sini Kalau ke belakang Otomatis Kalau ke depan Coba saya tarik Dia tambah percaya Oke Mati Mati Kalau ke depan Amit Cewu Hidup Hidup Mantap sekali Untuk pengisian angin Oke Mudah sekali Menggunakan mini kupler Jadi kamu tidak perlu tambah-tambahan Menggunakan tambahan yang lain Oke Tidak perlu Apalagi nambah-nambah yang lain juga jangan Kalau nambah sarapan boleh Nambah istri jangan Oke Boleh Kalau sudah ada Sudah berani Untuk manometernya di sebelah mana ini Oke Manometernya di depan Oke Ini manometernya di depan Oke Oke Bisa melihat kapasitas anginnya masih berapa Yang penting jangan sampai kehabisan angin Kalau sudah 1000 PSI Silahkan diisi kembali Oke Seat lever yang penting para mas Seat lever Oke Enteng banget Oke Coba diklik Oke Mantap ya Wah Wah senggol bacok loh Weh Mantap Mantap Oke Lanjut kita akan Bagaimana Cara merubah Ini menjadi ini Atau ini menjadi itu Weh Oke Predator jadi marader Dan marader jadi Predator Makanya simak sampai habis Ini tugasnya Mas Sakit Oke Kalau saya Tugasnya menjelaskan Mewawawancarai Oke Oke Ini yang pertama Siapkan kunci L Nah ini ukurannya berapa Berapa Boleh Bisa jadi Cuma ini untuk tepatnya Untuk kunci semuanya Untuk bongkar Ini ada nomor 4 Nomor 4 Ini saya pakai T ya Misal di rumah Punyanya Warna L Bentuknya Gak apa Sama aja Nomor 4 Ini ada nomor 3 Oke 2,5 Sama nomor 2 Oke Jadi ada Empat Empat jenis ini aja Mantap Dan kita Bukanya ini Bagian mana saja Mas Nah Yang pertama Depan Depan dulu Oke Pakai kunci L Nomor 4 Depan yang Bautnya besar Sekali Nah yang paling besar Baut nomor 4 Ya teman-teman Oke Diingat-ingat pokoknya Itu ya nanti Bongkarnya Bisa juga direkam Supaya nanti Kalau misalnya Dipakai lama Untuk popornya ini Mau kembalikin Ke popor predator Itu gak lupa Gitu Oke Terus pokoknya Urut dari depan Tengah Belakangnya Ini nomor 2,5 Yang tengah Atau 2,5 2,5 Ukuran kunci L Oke Belakangnya Ini pakai Kunci L Nomor 3 Yang buat Ini Yang ada di Trigger ini ya Oke Oke Untuk yang Paling belakang Ini dibuka dulu Paut Pegangannya Atau handgripnya Pakai kunci L Nomor 4 Nomor 4 Mantap Oke Gak pusing saya Teman-teman Oke Sudah Oke Terus ini ada Di sini Lagi Pakai kunci L Nomor 2,5 Atau 2,5 Kalau kalian Gak punya kunci L Bisa Datang ke Nah ini dicabut Tanpa harus Nyopot Bautnya Biar Oke Nanti aman Tinggal colok aja Misal Kalau orang yang Sering lupa ya Ini juga Tinggal copot Oke Copotnya gampang sekali Teman-teman Ditaruh kembali Semula aja Punya kunci L ya Mas ya Oke Dan yang belakang Ini tinggal putar aja Ke kiri Loh Mudah Banget Oke Dan ini Untuk Ada Sperlatnya sendiri Buat Kopor kayunya Untuk yang kemarin Lupa ya Saya ya Pas saya Gak berangkat Itu ada Laku Atau pas cuti Ijin itu Ada yang laku Terus lupa dikasih ini Nah insya Allah nanti hari ini Dikirim Nah saya ingat Santai aja pokoknya Yang penting Kalau kurang gimana-gimananya Gak paham Konfirmasi Nanti Tak kasih tau Setau saya Dan semaksimal mungkin Saya melayani Anda Gitu Yang penting sabar Yang penting sabar Semua ada solusinya Gitu Santai gitu Santai teman-teman Soalnya memang Kita hari-hari ini Memang agak sibuk Ya mas ya Oke Oke Wah jadi Kecil-kecil Begini Ini Kurang lebihnya ini ya Ada Alhamdulillah Pengaman picu Setelan power sendiri Sama baut Depan belakang Untuk popornya Dan juga Ini ada baut Di sini Oke Ada dua ya Depan belakang Sama ini juga Dua untuk popor Ini juga Oke Pertama yang dipasang dulu Untuk setelan powernya Nah ini khusus untuk Popor meroder Nah itu ada Setelan powernya sendiri Yang penting Terpasang dulu Langsung dibalik Oke Tuh Jangan lupa Ini dulu Ini dulu Ini Kadang itu Ada yang Panjang Pas Kadang juga Ada yang Ngurangin Nah nanti Insya Allah Dari sini Distelin semuanya Jadi tenang aja Untuk yang kemarin Enggak distelin Itu ya Sama Kayak gitu Pas saya Ada cuti itu Jadi dibawakan aja Tanpa distelin Untuk popor Yang kayunya Jadi Di sana Motong lagi Untuk motongnya Cuma bagian ini Sama ini aja Sama depan ini Oke Oke Dikit aja kok Bisa Semua orang bisa Di rumah Ini pakai Kunci L Nomor Tiga ya Oke ya Sudah Kencang Dipolin Gak apa-apa Biar kukuh Oke Tinggal Ini Sebelum Bentar Bentar Nah ini Ada kunci L Paling kecil ini Nomor Dua Nomor Dua Harus dimajuin Biasanya itu Gak pas Teman-teman Teman-teman Oke Tinggal pasang Yang depan ya Tadi sudah Kita kurangin Untuk sesuai Biasanya Nguranginnya Ini Tiga ulir Atau Tiga putaran Baut Dread Pake kunci L Nomor Empat Dread Yang Baut Baut Besar Belum Pas Dia harus Pas Bener-bener Pas Ya Teman-teman Oke Sudah Selesai Nah ini Belum dikencangin Mas Dicoba Oke Tinggal dikencangin Dikencengin dulu Oke Nah Kalau Dirubah Jadi Meroder Agak mudah Sekali Kalau Dirubah Ke Predator Ini Teman-teman Yang agak Rumit Sekali Oke Nah ini Jadinya Meroder Monolet Soalnya Ini Chambernya Memang Monolet Kalau Yang Tanya Meroder Monolet Ya Ini Jadinya Oke Predator Meroder OD38 Pake Chamber Monolet Full CNC Dalaman Full Stainless Oke Mantap Banget Nah ini Jadinya Merodernya Seperti ini Kalau yang Pengen Copot Ini Nah Untuk Rail Mounting Ini Nah ini Bisa Dicopot Tapi Harus Pakai Rail Picatinny Kalau Di bawahnya Seperti itu Jadi Ada Dua Varian Untuk Letakkan Rail Mounting Mau Di bawah Mau Di atas Bisa Semua Seperti itu Oke Teman-teman Ini Jadinya Kalau Yang Pengen Meroder Predator Oke Mantap Sekali Kalau Dirubah Ke Predator Lagi Gimana Mas Nanti Teman-teman Jadi Bingung Lagi Sekalian Sekalian Kita Jelaskan Nah Ini Sudah Tau Kan Yang Dicopot Itu Bagian Mana Saja Perlihatkan Tadi Yang Bagian Ini Yang Bagian Depan Sama Yang Ini Bagian Di Hand Grip Hand Grip Trigger Oke Sama Hand Grip Yang Dicopot Dan Juga Popor Bagian Belakang Yang Sudah Satu Set Dengan Setelan Power Seperti Itu Kita Copot Lagi Kita Pasang Ke Model Predator Soalnya Yang Agak Dosah Itu Masang Ke Predator Oke Kita Copot Lagi Sudah Jelas Ya Teman Teman Untuk Pasang Ke Merodernya Detik Detik Pemasangan Ke Predator Sama Sama Ya Kayak Tadi Sesuai Urutan Urutan Ini Yang Agak Dimajumundurin Itu Yang Ini Cincin Laras Dimundurin Lagi Yang Paling Utang Ini Fungsinya Tadi Kenapa Enggak Tak Copot Yang Ada Disini Jadi Nanti Kalau Misal Dipakai Lama Kan Enggak Lupa Seperti Itu Teman Nanti Bisa Dikasih Solasi Atau Perekat Gitu Biar Nempel Terus Nempel Terus Biar Gak Lupa Sebenernya Agak Mudah Tapi Teman Teman Tinggal Tergantung Kunci Yang Ada Di Rumah Intinya Itu Kalau Punya Senapan Itu Harus Sedia Kunci L Minimal Kunci L Satu Set Di Rumah Ok 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 Yang yang paling akhir pokoknya itu bagian popor dan dengan satu set ada setelan popornya tinggal putar saja teman-teman matang ya udah kenceng dan digahin grip di pasien ini ya bisa pakai flash bisa di bawah sinar matahari kayak gini kalau orang poa harus disenterin ya harus pakai center anaknya yang muda ataupun keponakan juga bisa ya yang penting kalau orang poa itu ngepasin lubangnya ini jujur ya pertama kali saya itu susah kayak gini itu mana lubangnya gitu enggak gini hincar sudah digini nggak tahu lagi lubangnya gitu itu mesti itu kalau baru pertama megang memang seperti itu kalau ada tutorialnya gini kan ya lebih mudah sedikit ya kalau nggak pas nanti muter-muter terus temen-temen oke ini dikencengin dulu oke udah jadi predator lagi mantap banget jadi temen-temen kalau pengen pakai meroder tadi tutorialnya yang dicopotin bagian mana saja yang bagian ini pokoknya yang dibawa-bawa sini yang dicopot nah ini sampai belakang mantap banget jadi kalian udah punya dua senapan tapi satu senapan bisa jadi dua senapan mantap sekali ini modelnya untuk yang predator oke mantap sekali udah tahu ya teman-teman tanpa bingung-bingung lagi tutorialnya langsung dilihat di video ini oke mantap sekali oke sebelum kita tutup gue kita tutup nantikan video selanjutnya yaitu kita akan tes akurasi dan fps bukan itu yang ini yang yang dendeng-deng-deng semi auto yes oke tunggu aja video selanjutnya yang kita akan review yang dendeng-dendeng-dendeng semi auto oke begitu kawan salam satu laras salam satu bi salam jujur dari CTA SODO coklat 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 nangi terbesar kedua di Indonesia ingat cka nangi ingat cpa soto dadah